Intro Untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu yang aman dan damai, Komisi Pemilihan Umum Kota Batam bekerjasama dengan pihak kepolisian dan seluruh pemangku kepentingan menggelar deklarasi kampanye pemilu damai di depan Kapolres Tabarelang. Deklarasi kampanye damai ini dihadiri Wakil Wali Kota Batam, Kapolres Tabarelang Partai Peserta Pemilu, tokoh masyarakat, serta beberapa tamu undangan dari unsur FKPD Kota Batam. Deklarasi ini diawali dengan pembacaan naskah deklarasi kampanye pemilu damai oleh Ketua KPU Batam, Syarul Huda, diikuti oleh seluruh peserta yang hadir, serta melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk menciptakan dan menjaga iklim yang kondusif pada setiap tahapan pelaksanaan pemilihan anggota DPR RI, anggota DPRD, serta pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan datang. Menurut Ketua KPU Batam, Syarul Huda, sebenarnya deklarasi kampanye damai ini hanya di tingkat provinsi, namun melihat jumlah penduduk Batam yang merupakan 64% dari penduduk Kepri, pihak penyelenggara sepakat untuk menggelar deklarasi ini guna memastikan pemilihan berjalan kondusif. Yang saya sampaikan tadi bahwa penduduk Ketua Batam, penduduk Kepri itu terfokus di Ketua Batam lebih kurang 64% ada di Ketua Batam. Dan jika ini tidak kita lakukan kampanye pemilihan damai bersama-sama. Jadi saya kawat ke nanti, akan ada kesekan-kesekan sikit juga, ini akan lebih cukup buat yang lebih besar. Syarul menambahkan, tujuan dari deklarasi ini yaitu memastikan untuk terkendali pada saat memasuki masa kampanye serta menghindari terjadinya black campaign dengan menggunakan isu sara untuk mendeskreditkan para peserta pemilih lainnya. Ia berpesan agar seluruh peserta saling menghargai dan tidak menyerang calon lain agar pelaksana pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Rian Hepat menghaporkan.